PREVIEW 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 Halo pemirsa King Gallery balik lagi di channel youtube kita yaitu di King Gallery channel balik lagi disini bareng Ica ya pastinya nah pemirsa King Gallery di video kali ini pastinya Ica akan informasikan stok terbaru dari showroom King Gallery mobil MPV yang saat ini lagi laris manis banget dan kita juga ready masing-masing tipenya juga ya pemirsa dan kebetulan yang pengen Ica review ini adalah tipe paling rendahnya nah mau tau kan mobil apa yang akan Ica review dan juga spesifikasi lengkapnya seperti apa jangan pernah skip video sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Gallery dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery like comment and subscribe channel youtube kita di King Gallery channel selamat menikmati oke pemirsa King Gallery langsung aja ya ini Ica udah gak sabaran banget mau informasikan stok terbaru dari showroom King Gallery yaitu disini kita ada mobil Toyota All New Veloz 1.5 manual tahun 2022 warna putih warna favorit untuk spesifikasinya masih tangan pertama dari baru kilometer 20 ribuan dan untuk pajaknya juga pasti panjang bulan 2 2024 pastinya ya jadi baru banget ulang tahun bulan ini nah langsung aja untuk Toyota All New Veloz ini merupakan apa namanya generasi ketiga dari Avanza dan tetapi ini yaitu model terpisahnya dari ya Toyota Avanza sendiri ya jadi untuk Toyota All New Veloz ini menjadi berdiri sendiri pada Avanza yang generasi ketiga seperti itu dan untuk Toyota All New Veloz sendiri dia terdiri dari beberapa tipe tipe paling bawahnya yaitu yang kita punya ini yaitu yang 1.5 manual diatasnya lagi ada 1.5 CVT dan tipe yang ketiganya yaitu yang 1.5 QCVT dan tipe paling tingginya yaitu QCVT TSS ya pemirsa dan kebetulan banget lagi di King Gallery itu untuk masing-masing tipenya kita ready ya pemirsa jadi ada 3 unit Toyota All New Veloz dan dari berbagai tipe semuanya ready di King Gallery oke langsung aja ya kita review tampak depan dari mobil ini nah bisa dilihat sendiri ya untuk Toyota All New Veloz ini tampilannya tuh bener-bener keren banget gagah dan juga agresif ya pemirsa dan ini masih mulus banget masih full original juga dan ini semuanya masih mulus banget like new ya pemirsa seperti itu nah untuk headlamp nya sendiri headlamp nya juga dia sudah LED dan juga ada lampu DRL nya juga dan juga disini ada list chrome nya juga di bagian atas headlamp nya dan untuk headlamp nya pun keren banget modelnya seperti itu nah lanjut ke bagian tengahnya disini juga ada list chrome lagi ya agak tebal dan untuk grill nya sendiri disini berwarna black glossy dengan apa namanya ini model honeycomb ya pemirsa dan ini keren banget dan juga sporty abis ya pemirsa dan juga disini ada logo Toyota nya di bagian tengah dan memang untuk All New Veloz yang manual ini dia belum ada kamera depannya karena memang untuk yang ada kamera 360 nya untuk tipe yang QCVT ya pemirsa seperti itu oke lanjut lagi ke bagian bawahnya untuk bagian bawahnya disini sudah dilengkapi dengan fog lamp cuman untuk fog lamp nya sendiri dia masih pakai bohlam halogen biasa dan untuk frame nya dia berwarna hitam dop dan juga disini ada aksen chrome ya yang membuat tampilannya lebih elegans lagi nah lanjut ke bagian bawahnya disini under guard nya bumper bawahnya itu dia berwarna silver super dengan perpaduan warna black dog di bagian bawahnya dan ini super keren dan juga gagah banget ya pemirsa oke nah kita langsung aja ya bergeser ke bagian sampingnya nah untuk bagian sampingnya di bagian samping kita mulai dari ukuran bannya dulu ya nah untuk ukuran ban dari Toyota All New Veloz ini dia menggunakan ukuran ban 195 per 60 ring nya ring 16 dengan velg pastinya dia sudah 1 tahun color ya pemirsa dan untuk ban nya juga ini masih sangat tebal banget oke nah lanjut lagi disini juga ada lekukan-lekukan seperti over fender ya pemirsa dan ini tampak keren banget seperti itu dan juga disini untuk list nya yang dari tadi atas di atas headlamp dia menyatu sampai ke bagian samping dan sampai ke bagian list jendela bahkan sampai ke belakang ya pemirsa seperti itu jadi tampilannya tampak elegans nah lanjut untuk spionnya sendiri pastinya dia sudah recreatable ya dia warna spionnya suara dengan warna bodi dan juga ada spion sand nya juga dan untuk yang tipe manual ini dia belum ada kamera sampingnya ya atau di bagian bawah spion ini belum ada karena memang ini tipe paling rendahnya dan juga nggak ada welcome light nya juga seperti itu oke lanjut lagi untuk bagian atasnya untuk bagian atas dia sudah dilengkapi dengan roof rail ya berwarna silver atau abu-abu dan disini juga sudah dilengkapi dengan talang air talang airnya juga sangat lebar banget dan juga kaca film jendelanya sudah dilengkapi dengan kaca film dan juga disini ada bagian bawahnya untuk handle pintunya dia suara dengan warna bodi dan juga ada sensor smart key nya karena memang dia sudah smart keyless ya pemirsa seperti itu oke nah ini juga lekukannya keren banget dan ini tegas banget ya pemirsa dan di bagian bawahnya lagi ada side skirt nya berwarna hitam dop yang membuat tampilan bodi samping ini terlihat lebih sporty lagi ya seperti itu oke nah langsung aja yuk kita geser lagi ke bagian belakangnya nah sedikit ya pemirsa di bagian belakang sini juga disini ada over fender yang timbul yang membuat tampilannya tampak lebih gagal lagi pemirsa seperti itu nah lanjut untuk bagian belakangnya gak kalah keren dan juga gak kalah sporty dari bagian tampak depannya di bagian atasnya dia udah ada antena sarfin nya ya disini juga ada sedikit spoiler ya berwarna putih dan juga disini ada washer nya juga dan kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan defogger dan juga ada wiper tengahnya juga ya pemirsa oke lanjut lagi disini ada emblem Toyota ada emblem Veloz juga dan yang saya suka untuk Toyota All New Veloz ini untuk lampu stop lampnya bagian belakangnya dia itu menyatu dari bagian sisi kanan sampai ke sisi kiri jadi ini yang sebelah sininya nih dia nyala ya pemirsa jadi bukan cuman variasi tapi memang ada lampunya dan untuk lampu bagian belakangnya pun dia sudah full LED ya pemirsa dari stop lamp terus lampu mundur dan juga sendnya seperti itu dan lanjut lagi di bagian sininya juga dia sudah dilengkapi dengan repartir kamera dan juga ada di bagian bawahnya dua titik sensor parkir ya pemirsa dan juga dua lampu reflektor dan untuk bagian bawahnya lagi under guard nya dia berwarna silver dengan perpaduan warna black dove seperti itu oke keren banget kan dari sisi depan samping sampai ke belakang nah coba kita intipin bagian bagasinya ya oke nah ini untuk bagian bagasinya ya pemirsa memang kalau untuk bangku baris ketiganya apabila difungsikan mendapatkan ruang bagasi yang sempit enggak begitu luas tapi cukup untuk naruh barang-barang yang seadanya tapi jika kalian mau membutuhkan ruang bagasi yang luas tinggal kalian lipat aja bangku baris ke tiganya dan dia akan otomatis rata lantai dan kalian bisa naruh barang-barang kalian yang banyak di ruang bagasi ini seperti itu ini juga masih lengkap emergency kit semuanya masih ada segitiga dan di bagian bawahnya lagi ada dong krak kunci-kunci semuanya masih sangat lengkap dan juga disini ada lampu bagasinya juga dan ada ruang penyimpanan terbukanya juga ya pemirsa dan untuk ban serepnya dia bisa dibuka dari sini ya pemirsa ini dibuka nah tinggal kalian puter aja dia bannya ada di bagian bawah seperti itu oke kita tutup nah mungkin sekian ya pemirsa untuk review eksterior dari Toyota All New Veloz manual tahun 2022 ini selain ini saya akan informasikan bagian interiarnya penasaran kan tetap stay tune di King Gallery Channel Oke pemirsa King Gallery langsung aja kalian gak pakai lama ikat akan review interior dari Veloz manual ini ya kita mulai dari untuk setirnya dulu nah untuk setirnya sendiri disini pastinya masih rapi banget lah ya karena memang tahun 2022 masih like new banget masih keren masih ya mulus banget pastinya ya disini juga untuk sebelah kirinya disini ada tombol-tombol untuk pengaturan MID ya dan juga volume dan sebelah kanannya itu untuk pengaturan track dan juga angka telepon ya pemirsa dan untuk setirnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag ya dan untuk yang tipe manual ini kebetulan juga dia airbagnya cuma aja di bagian depan aja beda dengan yang tipe paling tingginya dia ada 6 buah airbag seperti itu yang membedakan sih antara yang tipe paling tinggi dengan yang tipe paling rendah seperti itu dan untuk setirnya sendiri disini dia juga sudah tilt dan juga teleskopik jadi bisa kalian setting senyaman kalian berkendara nah di sebelah kanannya juga disini ada pengaturan untuk viper desain dan juga lampu-lampu dan di sebelah kirinya ini untuk wipernya ya dan yang saya suka juga untuk tampilan speedometernya juga ini keren banget dia full animasi dan juga speedometernya juga ini tampilannya atau desainnya juga bisa kalian rubah karena ada 4 buah desain kalau nggak salah ya nanti tinggal di cek aja ada 4 desain yang bisa kalian rubah sesemaunya kalian seperti itu oke nah lanjut lagi disini juga untuk door trimnya disini masih pakai hard plastik berwarna hitam dengan warna beige gitu ya pemirsa dan juga disini handle pintunya sudah chrome ada aksen karbonnya juga di bagian handle pintunya juga dan juga disini ada tombol-tombol untuk pengaturan electric mirror dan juga decretable-nya dan disini untuk jendelanya sendiri juga dia yang otomatik hanya di bagian pengemudi aja ya pemirsa dan juga dari Omnivellus ini di bagian door trimnya juga dia ada ambient lightnya di bagian sini nih pemirsa jadi di tampilan itu lebih keren lagi ya pemirsa jadi ambient lightnya berwarna biru ada di door trim dan juga ada di tengah sini nih pemirsa jadi keren banget seperti itu lanjut lagi untuk bagian dashboardnya di sebelah kanan sini pojokan disini juga ada tempat penyimpanan buat kalian naruh kartu ataupun koin bisa disini disini juga ada PCAC dashboardnya disini masih pakai hard plastic juga sama ya dan juga untuk head unitnya ini model floating dan ini keren banget cuman untuk yang tipe manualnya dia belum ada android auto dan juga iphone card player pemirsa seperti itu maaf ya kalau terbalik-balik umumannya oke yang tipe manualnya ini belum ada sedangkan yang tipe QCVT dia sudah ada seperti itu dan disini juga ada PCAC di bagian tengahnya dengan ada tombol hazard dan di bagian bawahnya lagi ada tombol-tombol AC yang sudah digital dan juga disini ada tombol start-stop engine dan juga disini ada apa peringatan untuk yang memang belum pakai seatbelt dia kelihatan dari sini ya pemirsa seperti itu nah ini untuk transmisinya karena memang ini manual jadi model seperti ini tapi dia juga sudah untuk parking brake nya juga dia sudah ada disini sudah digital dan juga ada hold nya juga dan juga untuk Veloz ini dia sudah dilengkapi dengan wireless charging ya yang support dengan wireless charging bisa kalian charge disini udah keren banget sih dan desainnya juga untuk bagian tengah sangat-sangat sporty banget dan juga disini ada black glossy padahal dengan warna silver jadi keren banget seperti itu nah untuk jog nya sendiri disini untuk bagian sampingnya dia semi kulit tapi untuk bagian tengahnya ini dia masih bahan fabric dan ini kombinasi warna hitam dengan warna beige ya pemirsa dan ini keren banget sih kalau multi-charge seperti itu oke nah untuk bagian tofon nya disini ada TV tengahnya juga yang memang terhubung dengan head unit nya jika kalian mau nonton TV dari depan bisa nyamuk ke belakang seperti itu oke nah untuk bangku baris keduanya pun dia sangat nyaman banget dan juga dia juga ada banyak soket atau tempat penyimpanan di bagian belakang bangku nih ya jadi bisa buat naruh handphone jadi bisa kalian fungsikan di bagian belakang bangku sini untuk bangku baris keduanya dan untuk bangku baris ketiganya juga masih oke banget dan masih worth it banget dan full untuk kondisi mobil ini bener-bener like new banget bersih dan juga terawat pastinya ya pemirsa oke mungkin sekian untuk bagian interiornya setelah ini saya akan informasikan berapa sih harga yang dibanderol dari Toyota All New Veloz manual tahun 2022 ini penasaran kan tetap setiap di King Galeri channel oke pemirsa King Galeri selesai sudah saya kupas tumpas review mobil Toyota All New Veloz 1.5 manual manual tahun 2022 ini ya pemirsa nah sebelum masuk ke harga saya akan informasikan dulu untuk kapasitas mesin dari mobil ini ya dia berkapasitas mesin 1.500 cc dengan tenaga maksimumnya yaitu di 106 PS pada putaran 6.000 RPM dengan torsi puncaknya yaitu di 14 KGM pada putaran 4.200 RPM ya pemirsa dan untuk keiritan nggak usah ditanya lagi ya pastinya ini super irit banget nah langsung aja untuk harga dari Toyota All New Veloz 1.5 manual tahun 2022 ini kita banderol harga cashnya cuman di 255 juta aja itu pun masih bisa nego jangan lihat harga di awal sebelum datang ke showroom King Galeri karena kalau udah datang ke showroom King Galeri segalanya itu bisa terjadi ya pemirsa nah untuk harga kreditnya untuk tenor 5 tahunnya cuman di 240 juta dengan simulasi kreditnya total DP di 68.398.000 angsurannya di 5.543.000 tenornya 5 tahun asuransinya kombinasi niaga finance ya pemirsa nah buat pemirsa King Galeri yang memang lagi cari Toyota All New Veloz manual ini langsung aja datang ke showroom King Galeri sebelum unitnya sell up atau boleh juga langsung telepon atau WA Ica pasti Ica bakal respon secepat mungkin ya pemirsa jadi buat pemirsa King Galeri daripada menyesal belakangan lebih baik langsung datang ke showroom King Galeri dan kebetulan juga di King Galeri kita ada tipe yang manualnya ada QCVT ada dan juga QCVT TSS juga ada jadi kita ada 3 unit Veloz dengan berbagai tipe buat tinggal pemirsa King Galeri pilih aja mau yang mana ya nah mungkin buat pemirsa King Galeri juga gak usah ragu atau khawatir beli mobilnya di King Galeri karena apa? karena di King Galeri pastinya menyediakan stok-stok terbaik dan juga berkualitas kita ada beberapa jaminan yang menjamin pemirsa King Galeri dalam membeli mobil yang pertama jaminan dari showroom yaitu yang berupa mobil bebas banjir bebas tabrak, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol dan yang kelima serat-serat dijamin asli dan pepsah ya dan juga jaminan yang kedua unit-unit yang ada di King Galeri semuanya sudah lulus inspeksi dari Autospector atau waranti smart dan jika kalian masih ragu juga boleh banget bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di General Checkup jadi beli mobil di King Galeri hati puas senang dan pastinya aman ya oke mungkin sekian review Ica mengenai mobil yang ada di belakang Ica ini mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian di next video pastinya Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa dan buat pemirsa yang mau tanya-tanya seputar King Galeri bisa langsung telepon Ica aja oke dan jangan lupa juga untuk selalu dukung King Galeri dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Galeri like, comment, and subscribe channel youtube kita di King Galeri channel selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih